Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa kembali di channel Aris Kilo Nah oke teman-teman pada video kali ini kita akan mereview dan unboxing dispenser dari Miyako Dengan tipe WD389HC Nah oke kita baca dulu untuk spek dari dispenser ini yang ada di dusnya ini ya Untuk kualitasnya 220, frekuensi 50, daya listrik 420 Watt, air panas 90 derajat Celcius dan air dingin 15 derajat Celcius Lalu disini juga ada keterangan, kabinet gelas, tangki antikarat, tidak berisik dan juga pendingin elektronik Dan disini tersedia 3 mode ya, panas, dingin dan juga normal Nah oke teman-teman biar tidak penasaran seperti apa dispenser Miyako 389HC ini Langsung saja ya kita unboxing Oke teman-teman Jadi seperti inilah tampilan dari dispenser Miyako dengan tipe WD389HC ya Untuk kombinasi warna disini hijau dan putih Dan disini ada keterangannya panas dan dingin Oke di bagian pintu bawahnya disini terdapat gambar pohon kelapa, pantai dan juga matahari seperti ini ya Nah oke teman-teman untuk dispenser Miyako WD389HC ini tipe galon atas ya Jadi ini tempat penampungan airnya Oke teman-teman lanjut ke bagian bawahnya disini terdapat logo dari Miyako dan juga disini ada sticker untuk panas dan dingin Sedangkan disebelah sini terdapat lampu indikator untuk suhu panas dan dingin ya Kemudian juga ada kabel kelistrikannya Kemudian untuk bentuk dari masing-masing kerannya seperti ini ya Ada dua buah warna hijau dan juga pink Untuk warna hijau itu untuk air dingin dan juga air normal sedangkan yang pink untuk air panas ya Oke sekarang kita buka pintu di bagian bawahnya ya Nah jadi disini terdapat satu buah raknya seperti ini ya Nah oke teman-teman kemudian ini tempat taruh gelas sekaligus tempat penampungan sisa air Dan ini untuk tutup gelas ya Seperti yang tertara di dusnya tadi ini bonus gelas seperti ini ya Dan lanjut kemudian ini penutup di bagian atas galonnya ya Lalu terakhir ini adalah buku garansi dan sekaligus buku ketunjuk penggunaan dispenser Miyako WD389HC ini ya Oke sekarang kita akan memasang tempat penampungan airnya ya Jadi pemasangannya tinggal kita cantolkan seperti ini Kemudian untuk pemasangan rak di bagian bawahnya tinggal kita sorong seperti ini ya Oke sekarang kita lanjut melihat di bagian belakang dari dispenser Miyako WD389HC ini ya Jadi tampilan di bagian belakangnya seperti ini Lalu untuk pengaturan suhu panas dan dinginnya berada di pojokan atas ya Beserta keterangannya disini untuk panas ini tombol yang berwarna merah Lalu untuk cool atau dingin disini ada tombol berwarna hijau ya Nah oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini Tentang review dan unboxing dispenser Miyako dengan tipe WD389HC ini ya Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua Sampai jumpa pada video berikutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton